Pernyataan Mahfud MD disampaikan di sela kegiatannya menghadiri halal-bihalal ikatan keluarga besar Madura di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Mahfud MD menyebut saat ini sidang sengketa pilpres yang mulai bergulir pada Jumat kemarin tidak bisa diprediksi karena masih permulaan. Penggugat dalam hal ini badan pemenangan Prabowo Sandi baru menyampaikan pokok gugatan atau pokok permohonan. Hasil dari sidang sengketa pilpres dapat diprediksi jika majelis hakim sudah menemukan fakta di persidangan. Diterima dan ditolak itu beda ya. Kalau diterima itu artinya perkaranya diperiksa karena memang gue nanya-nanya. Tapi diterima itu belum tentu dikabulkan. Permohonan paslon 2 dapat diterima itu di dalam pemeriksaan. Ada pun pokok perkaranya bisa dikabulkan bisa tidak. Tergantung pada pembuktiannya di persidangan nanti. Pembuktiannya bagaimana, signifikansinya terhadap perolehan suara atau urutan kemenangan itu bagaimana. Nah kita tidak bisa melihat sekarang karena MK-nya juga belum mengeriksa pembuktian. Mahfud MD mengajak semua pihak untuk tetap menunggu hasil dari persidangan yang digelar. Mahfud juga yakin majelis hakim akan memutus kelanjutan sidang dengan seobjektif mungkin.